Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan infrastruktur daerah, Pemerintah Daerah Kapatel Merwali dengan PT PLN, Unit Induk Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Golong Talo melakukan pendendatanganan perjanjian keras sama di Ruang Polakater Bupati selasa 6 September tahun 2022. Maksud pendendatanganan perjanjian keras sama berupa kedesama operasi pembangkit diesel berkapasitas 165 kV dan 3x250 kV, rumah genset beserta instalansi milik pemerintah Kabupaten Merwali adalah dengan tujuan menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat Pulau Paku dan sekitarnya. Dalam sebutannya Bupati Tasli menyampaikan, penyelaan listrik ini merupakan bagian yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat lingkar Pulau Paku. Hadirnya listrik merupakan puncak penantian masyarakat yang tersebar di lingkar Pulau Paku dan sekitarnya. Hadirnya listrik sangat besar manfaatnya serta dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Menyelesaikan persoalan listrik ini, khususnya di wilayah Pulau Paku dan tentu juga warga mimpi terharap semuanya terima kasih di jangguan listrik dan juga berterima kasih listriknya sudah dikirim dan lokasi baru sudah juga disiapkan berpercaman. yang untuk mendukung, mendukung listrik di menu Kepulauan. dan saat ada serta selesai, kalau bisa membutuhkan satu mesin lagi, kami bisa bantu dan halaman tentu bisa mendukung operasional untuk mempercaman, sehingga kita bisa menfungsikan kristorik kita yang sudah lama kita bangun di Pulau-Nambung, Kepulauan dan Kepulauan. Oleh karena itu, kami juga sangat bersyukur kepada rekan-rekanan dari PLN. Karena khususnya saya, Bapak Bupati, selama ini mendapatkan hukuman berlut dari PLN. Pertama kami dilantik, dan tahun pertama kami mengitakan kepada PLN, bagaimana menambah jangka perlayaran ini dua puluh daftar berlaksudnya. Restor positif, meluinkan buku selatan, langsung 12 jangka, saat itu masyarakat sangat berbahagia, sangat bergembira, dan sekaligus memberikan nampak positif dalam periksaan yang baik. Di wilayah Kulungbel, kemudian ada kelaluan di Enam Desa yang sebelahnya puluh baulau. Untuk insya Allah kami dapat menggaringannya, sekaligus besinya, kami berharap lagi, biar badan bisa kita, kami dibantu untuk bagaimana bisa mengkomendasikan, termasuk pembangunan jaringan menyebaran ke wilayah Kulungbel. Hal senada disampaikan oleh PT PLN Unit Induk Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, Leo Maria Basuki, MNSC, dalam sambutannya menyampaikan, dengan pertumbuhan penduduk di Merwali, kebutuhan pengguna listrik makin bertambah dalam skala besar. Perusahaan listrik negara merupakan perusahaan negara yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan listrik, masyarakat, serta wilayah Kabupaten Merwali.